KOLESTEROL TINGGI Yang senang mengkonsumsi makanan cepat saji, makanan bersantan dan jarang berolahraga. Seperti Pak Mufit Pria berusia 42 tahun ini bercerita pada tim Ayo Hidup Sehat Plus. Karyawan swasta yang kini telah pensiun itu sejak 5 hingga 6 bulan lalu menderita kolesterol tinggi. Kegemaran Mufit mengkonsumsi makanan yang digoreng dan makanan bersantan membuat dirinya didiagnosis kolesterol tinggi. Saya ini sudah 5-6 bulan lalu terkena kolesterol. Bermula dari yang saya rasakan dari leher bagian belakang saya itu terasa sakit sampai ke atas rasa sakit tersebut. Kepala bagian belakang itu berlangsung kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu saya rasakan. Kemudian saya cek ke dokter, saya cek dari mulai gula darah, pensi, kemudian kolesterol. Maka yang positif saya terkena kolesterol sampai 300 ribu. Kadar kolesterol tinggi yang diderita Mufit membuat dirinya kini merubah pola hidup dengan berolahraga, minimal jalan kaki setiap hari. Selain itu, untuk menjaga kadar kolesterolnya tidak kembali tinggi, Mufit menjalani pengobatan di dokter dan mengkonsumsi suplemen. Nah, pemirsa ayuh hidup sehat plus sebenarnya apa sih kolesterol itu dan seberapa seriuskah jika kadar kolesterol di dalam darah kita tinggi? Kolesterol seringkali dikaitkan dengan pola makan. Sebenarnya kolesterol itu apa? Kolesterol itu adalah merupakan suatu senyawa lemak yang disintesis oleh tubuh kita sendiri dan sebagian kecil lagi dihasilkan dari makanan. Saat ini kita akan membahas mengenai fakta dan mitos yang seringkali beredar di masyarakat tentang kolesterol. Seiring perkembangan informasi mengenai bahaya penyakit kolesterol tinggi dan kerap disebut-sebut sebagai pemicu berbagai macam penyakit berbahaya, Santer pula kabar bahwa kolesterol itu jahat. Fakta atau mitos? Jawabannya adalah mitos. Kenapa mitos? Karena kolesterol itu terbagi dua. Ada yang baik, ada yang jahat. Kolesterol yang baik adalah kolesterol yang justru harus kita tingkatkan, yaitu misalnya kolesterol HDL. Semakin tinggi kadar HDL kita, semakin baik buat tubuh kita. Sedangkan yang disebut sebagai kolesterol jahat itu adalah kolesterol LDL. Kolesterol LDL kalau bisa kita tekan serendah mungkin. Semakin rendah, semakin baik buat tubuh kita. Seiring dengan bertambahnya usia, Anda pasti mulai khawatir akan penyakit degeneratif. Salah satunya adalah kolesterol. Nah, fakta atau mitos ya, bahwa penyakit kolesterol diderita orang dengan usia 40 tahun ke atas? Jawabannya fakta atau mitos? Mitos. Memang sebagian besar akan diberita oleh orang yang berumur 45 tahun ke atas untuk laki-laki. Sedangkan untuk perempuan itu banyak yang di atas umur 55 tahun atau pada saat wanita sudah menopos. Faktor risiko yang klasik memang berumur 45 tahun ke atas. Namun, kalau kita lihat akhir-akhir ini, ternyata yang berusia muda pun sekarang sudah mengalami kolesterol yang meningkat. Nah, untuk itu kita harus berhati-hati. Ternyata, baik laki-laki atau perempuan dapat terkena kolesterol walaupun usianya masih di bawah 40 tahun. Pemirsa, bagi Anda yang memiliki riwayat keturunan dengan kolesterol, baiknya Anda patut waspada. Karena bila seseorang memiliki keturunan kolesterol tinggi, maka berpotensi besar menderita penyakit serupa. Apalagi bila tak menjaga pola hidup dengan baik. Risiko terkena kolesterol akan semakin tinggi. Kolesterol itu adalah penyakit yang keturunan atau biasa kita sebut sebagai genetik. Jawabannya adalah fakta. 90% kolesterol itu dihasilkan dari tubuh kita sendiri dan itu sangat dipengaruhi oleh genetik. Sedangkan yang sebagian kecil lagi atau yang 10%nya itu memang dipengaruhi oleh makanan yang kita makan sehari-hari. Jika diketahui angka kolesterol sudah mencapai batas normal, ada baiknya mulai berolahraga. Kolesterol tinggi kini semakin umum di telinga masyarakat. Tingginya kadar kolesterol dalam tubuh menjadi pemicu timbulnya berbagai jenis penyakit berbahaya. Nah fakta Tomitos ya bahwa kolesterol dapat tingkatkan risiko penyakit diabetes, jantung dan juga stroke. Itu jelas fakta. Jadi, kalau orang yang memiliki kolesterol yang tinggi, itu akan memudahkan pembuluh darah orang tersebut ditimbun oleh lemak. Dengan ditimbun oleh lemak sehingga aliran darah menjadi tidak lancar dan itu memudahkan orang tersebut untuk terkena stroke ataupun jantung. Bagaimana dengan diabetes? Memang bisa diakibatkan juga karena kolesterol tinggi, karena sebagian besar kerusakan-kerusakan yang diakibatkan karena diabetes itu berawalnya adalah dari pembuluh darah. Wanita, pria, pastinya dapat terkena berbagai macam penyakit jika tidak melakukan pola hidup sehat. Nah fakta atau mitos ya jika wanita lebih rentan terhadap kolesterol tinggi? Jawabannya mitos. Jadi, kalau usianya masih 45 tahun, justru laki-laki itu lebih besar terkena kemungkinan terjadinya kolesterol tinggi. Kebalikannya, pada saat wanita tersebut sudah mengalami menopos, di mana biasanya usianya sekitar 50 atau 55 tahun ke atas, itu kemungkinan wanita untuk mengalami kolesterol tinggi menjadi lebih besar dibanding laki-laki. Lalu, pola hidup seperti apa yang sebaiknya dilakukan agar terhindar dari kolesterol tinggi? Berikut ini adalah tips untuk Anda yang sudah didiagnosis kolesterol tinggi. Yang pertama, Anda harus minum obat secara traktur. Kemudian yang kedua adalah Anda harus melakukan pola hidup yang sehat. Maksudnya adalah Anda harus olahraga dengan traktur minimal 3 kali seminggu. Sedangkan yang pola hidup yang juga sehat adalah dengan mengkonsumsi makan-makanan yang kolesterol rendah. Misalnya, kolesterol rendah itu adalah apukat, biji-bijian, kemudian kacang-kacangan. Jadi, tidak selalu kolesterol itu jahat. Justru yang ini kita harus tingkatkan. Sedangkan untuk tips yang belum didiagnosis kolesterol tinggi, itu bisa dilakukan dengan pola hidup sehat. Yang pertama tadi, dengan olahraga 3 kali seminggu, biasanya yang dilakukan baik untuk orang-orang untuk mencegah kolesterol tinggi, salah satunya adalah jalan cepat, sepeda, kemudian berenang. Untuk pola hidupnya, diusahakan sebisa mungkin Anda menghindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Misalnya, pertama kuning telur, kemudian juga daging merah, jeruan, kemudian kerang-kerang, seafood, itu adalah makanan-makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Kalau bisa dihindari, apalagi makanannya diolahnya dengan gorengan, itu usahakan sesedikit mungkin. Pemirsa, sekarang Anda tahu kan apa bahaya bila kolesterol Anda melonjak tinggi? Semoga tips tadi bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menonton!